Beliau masih marah karena merasa dipermalukan sebagai seorang akademisi. Profesor Hola netizen yang tercinta Viral video calon wakil presiden Mahfud MD menyinggung soal cara bertanya yang baik. Hal itu disampaikan Mahfud MD saat hadir dalam kegiatan tabrak Mahfud. Mahfud MD menekankan kepada masyarakat untuk dapat bertanya secara cerdas. Sebagai informasi, kegiatan tabrak Mahfud merupakan inisiatif Mahfud MD untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apapun. Namun, dalam video yang beredar tersebut, Mahfud MD menekankan kepada masyarakat yang hadir untuk bertanya dengan masuk akal. Menurutnya, dalam tradisi Nahdlatul Ulama atau NU, ada pesan dari Imam Safi'i yang menyatakan bahwa berdiskusi dengan orang pandai selalu memuaskan. Tapi, berdiskusi dengan orang bodoh adalah hal yang sulit. Video Mahfud MD yang menyinggung soal tidak menjawab pertanyaan orang bodoh dalam acara tabrak Mahfud itu pun mendapatkan tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman Paris bertanya mengenai perasaan Presiden Republik Indonesia mendengar kalimat tersebut di ucapkan oleh Menteri yang masih menjadi bagian dari kabinetnya. Sebelumnya, dalam debat Cao Pres kedua Pilpres 2024, terdapat sebuah momen Mahfud MD tidak mau menjawab pertanyaan Gibran mengenai cara mengatasi Green Fletion. Mahfud MD menekankan pentingnya penjelasan terminologi atau singkatan saat Gibran mengajukan pertanyaan tersebut. Gibran yang menganggap Mahfud MD sebagai seorang profesor yang sudah paham tidak mau menjelaskan silah Green Fletion lebih lanjut. Mahfud MD kemudian menolak menjawab pertanyaan tersebut, menganggapnya sebagai pertanyaan yang recehan dan tidak layak dijawab. Nah, gimana nih? Menurut netizen yang terhormat, silahkan berkomentar ya. Dikasih obat apa sih, Pak Mahfud? Kok makin kesini makin kesono? Pak, itu bukan pertanyaan receh. Justru Anda yang terlihat recehan sekarang. Satu Indonesia ini juga paham kalau Anda itu hanya ngerti dan jagonya di bidang hukum. Yang lain kagak ngerti apa-apa. Jadi bilang aja emang Anda nggak ngerti. Lalu, saya juga bingung nih, kenapa selama debat-debat-debat kemarin, Anda seakan-akan ingin menjatuhkan pemerintahnya sekarang ya. Dimana Anda itu ada di dalam pusaran sana. Ngapain juga Anda tanya, kenapa Pak Jokowi kok importnya jadi tambah besar? Eh, kan lu ada di pemerintahan itu, kenapa kemarin nggak ngomong? Kok kenapa sana baru bunyi? Kenapa juga baru ngomong hukum di Indonesia, tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Kan lu pol hukamnya? Dimana sih lu yang receh, Pak? Saya bangga sekali Pak Mahfud orang Madura jadi calon presiden 2024. Saya sebagai orang Madura, saya bangga juga ya dengan Pak Mahfud. Tapi kesalahannya Pak Mahfud itu kebanyakan salah menangkapi. Jawabnya Gibran. Lagi Pak Mahfud itu membuat pemalukan seluruh dunia. Ini bukan main-main, ini calon presiden atau wakil presiden. Jawabnya, soalnya Gibran. Jawabnya Pak Mahfud membuat ini, apa ya, soalnya Gibran dibuat recehkan. Kira dibuat uang siling. Artinya itu kira tak dipakai, kira tak guna lah. Kira enteng, cakap Maduranya. Makanya salam dari saya buat Pak Mahfud. Dengan langsung potong pendek buat recehkan. Tak boleh sepatutnya itu, kita pun malu. Biasanya kan Pak Mahfud langsung jawab. Kalau salah, kata salah. Kalau benar ya kata benar. Jangan langsung tak mau jawab, ini kira-kira cehan. Itu tak boleh sepatutnya Pak Mahfud seperti itu. Ya, lagipun saya ini bangga-bangganya saya ini cuma Pak Mahfud channel presiden. Tapi saya kalau dukung presiden, saya tetap Prabowo Gibran. Nomor 2, 2024, itulah masalahnya. Makanya, saya minta maaf sebelumnya. Dekat, deketan, dretan, bangkalan sampai kesengenap. Kata-kata saya ini, ya kalau salah saya minta maaf. Karena saya tadi caca-cakap Pak Mahfud orang Madura jadi calon presiden. Kita pun orang Madura, enggak juga. Tapi kebangganya saya itu, ya Pak Mahfud jalan presiden. Tapi, saya pilih presiden itu, Bapak Prabowo Gibran. Itulah saya minta maaf dengan seluruh Madura. Ternyata, beliau masih marah. Karena, merasa dipermalukan sebagai seorang akademisi. Profesor adalah gelar tertinggi dalam bidang akademis. Itu dikejar semua akademisi. Apalagi 30 tahun menjabat sebagai orang yang terhormat di suatu pemerintahan. Tentu itu adalah capaian sangat membanggakan. Capaian yang sangat besar. Dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Itu luar biasa. Dan kemarin, dia dipermalukan oleh seorang anak yang selisih umurnya. Sekitar 36 tahun dibandingkan umur beliau. Kemudian, beliau marah. Beliau ngambek dan mengajukan permohonan diri untuk mengundurkan diri. Dengan alasan, supaya nantinya beliau bisa membuka semua data. Kenapa tidak sejak awal, Pak? Andaikan Anda mengundurkan diri sejak awal. Tentu kejadiannya tidak serumit ini. Tapi, saat Anda mengundurkan diri sekarang. Dan Anda akan membuka data-data kinerja Anda. Yang telah Anda kerjakan selama 4,5 tahun. Bukankah itu Anda telah dipercaya oleh presiden, pemimpin tertinggi negara ini? Anda sudah diberikan tanggung jawab. Tergantung bagaimana caranya Anda mengelola tanggung jawab itu. Dan kemudian, banyak kejanggalan-kejanggalan. Banyak hal-hal yang tidak terselesaikan. Dan banyak hal-hal yang menurut Anda tidak memuaskan. Tapi, kenapa Anda baru utarakan sekarang? Kenapa Anda tidak berjuang untuk memperbaiki itu semua? Toh, Anda adalah pemimpin tertinggi untuk bidang ini. Dan Anda juga memiliki gelar yang sangat mentereng. Yaitu gelar tertinggi di akademisi. Tentu, akan banyak cara dan akan banyak solusi yang bisa Anda berikan. Supaya kejadian-kejadian yang Anda ungkapkan kemarin, itu tidak terjadi. Bapak yang terkasih, Anda telah melubangi perahu Anda sendiri. Itu yang kami sesalkan. Dan yang akan terjadi adalah, Anda akan tenggelam bersama perahu itu. Bukannya Anda akan dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Tidak. Mereka justru akan mempertanyakan kinerja Anda. Dan apabila kita melakukan hal seperti ini, tentu di adat ketimuran itu kurang baik. Kenapa? Karena di adat ketimuran, kita harus menjunjung tinggi. Dimana kita berada. Tempat kita berpijak. Itu harus kita junjung tinggi. Dan menimbun aib itu sedalam mungkin. Karena itu adalah bagian kinerja Anda. Tapi kenapa kok Anda lakukan? Jadi di sini yang kita perlu pertanyakan. Anda tidak menjaga kewarasan Anda. Demi ambisi politik. Anda melakukan hal yang salah di dua langkah. Yang pertama, Anda tidak segera mundur saat pertama kali dipinang menjadi Jawa Pres. Yang kedua, Anda justru mundurnya sekarang setelah Anda keceplosan atau mungkin membuka air pekerjaan Anda sendiri. Anda merasa malu karena dipermalukan oleh seorang anak muda. Anda tidak bisa menjawab pertanyaan karena dianggapnya itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Padahal Anda hanya kurang update. Cobalah Bapak yang terhormat. Pikirkan kembali. Jangan bawa emosi Anda karena wajah Anda sudah menyiratkan emosi itu terus berhari-hari. Dan itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Maaf Pak Mahfud, saya agak kurang setuju dengan pernyataan-pernyataan Pak Mahfud akademis. Yang Pak Mahfud maksud pertanyaannya itu tidak akademis. Begitu. Lalu yang akademis itu harus ada latar belakangnya begini, 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 begini. Lalu mengapa begini, begitu? Enggak juga lah. Enggak. Enggak juga. Saya kurang setuju Pak Mahfud. Apa memang, apa ya? Nanti kalau saya sampaikan, enggak setujulah, enggak harus begitulah. Akademis itu enggak harus begitu kalau pertanyaannya ya. Tapi kalau Pak Mahfud kaitkan dengan Pak Mahfud sebagai akademisi, ya harusnya jangan kau tuntut pertanyaannya akademis. Tapi kelakuanmu juga enggak akademis Pak Mahfud. Enggak akademis, akademis itu kalau ada pertanyaannya dijawab. Iya, dijawab. Kalau ada pertanyaan dijawab. Kalaupun pertanyaannya itu tidak mendasar, ya jawabannya bikin aja hipotesis. Dijawab. Bikin aja hipotesa. Lalu diurekan lagi. Kenapa begitu pertanyaannya? Lagi pula. Enggib berantan menyampaikan. Jangan sampai kayak di Prancis ya, dibilangnya. Tim Orange. Jadi, mohon maaf Pak Mahfud. Saya agak enggak respect lagi sama Bapak. Saya akademis, akademisi saya. Saya berhari-hari saya adalah di dunia pendidikan. Ya, tapi kalau ini pernyataan Pak Mahfud, saya kurang setuju lah. Akademis, pertanyaan akademis itu enggak harus latar belakangnya begini, begini, begitu, begini, begitu. Kejadiannya begini. Lalu itu kenapa? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Jadi, kalau dalam riset, apakah tunggu ada dulu latar belakang kejadian? Baru kita riset. Enggak tahu kalau Pak Mahfud begitu di dunia hukum. Tapi, saya pikir dalam metodologi dan metode, enggak harus seperti itu. Karena pertanyaan itu kan dikaitkan dengan rumusan masalah. Dengan question, bentuk question. Bukan problem statement. Jadi, harus begitu? Enggak harus. Ada latar belakang kejadiannya begini, 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 baru ada pertanyaan? Enggak juga. Enggak juga. Dengan ada keresahan hati juga bisa bertanya, ya. Apakah keresahan hati di latar belakang yang Pak Mahfud sampaikan? Saya pikir terlalu jauh. Karena keresahan hati, justru karena keresahan hati Mas Gibran tentang Green Play sini, maka dia bertanya kepada Bapak seorang hukum, seorang calon wakil presiden. Apa tindakannya? Apa solusinya? Lagi pula, saya ulang. Mas Gibran kan membuat latarnya, latar belakangnya. Jangan sampai kejadian seperti yang di negara lain. Jadi, kalau Pak Mahfud bilang itu tidak akademis, kelakuanmu Pak Mahfud nggak akademis. Harusnya kalau kau akademis Pak Mahfud, kau jawab itu. Jangan kau permalukan. Kau bilang pertanyaan itu receh. Satu lagi, pertanyaan Gibran itu bukan receh. Itu pertanyaan yang sangat berat. Itu berat sekali pertanyaannya. Karena mungkin Pak Mahfud belum pernah melihat kejadian di Indonesia tentang masalah itu. Di luar negeri, di negeri luar, itu sudah ada kejadian. Mungkin Pak Mahfud belum melihat sampai ke sana. Padahal di Indonesia juga sudah mulai menjadi keresahan itu. Begitu Pak Mahfud. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax